Terima kasih banyak Pak Hamdan sudah menyampaikan dan mengaparkan materi yang ketiga tadi, sekarang kita lanjut ke Pak Eko Tama Nah Pak Eko Tama ini rencananya akan mengaparkan terkait dengan literasi keuangan syariah Nah tapi jangan berpikir sempit dulu ya bahwa keuangan syariah itu hanya untuk agama tertentu, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh agama Oke Pak Tama, untuk slide-nya ingin dipresentasikan dari saya atau dari Pak Tama? Siap Pak Tama? Bentar, saya coba saya sedikit Udah kelihatan? Loading Oke siap Pak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang yang saya hormati Ibu Dian, Bapak Revan, Bapak Amdan, Bapak Amzad, Ibu Putri dan juga Ibu Siska Selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pencubuana Sebelumnya saya mohon izin untuk video saya off karena ada kendala jaringan gitu daripada materi yang gak sampai, mending videonya saya offkan aja Siang ini kita akan ngobrol santai Ya Bu Dian ya Mungkin ada waktu di hari 2 jam ada ya Bu Dian ya Wah, kabur nih nanti Pak Oke, slide-nya cukup banyak tapi saya coba sampaikan secara ringkas Ya di kesempatan siang ini ya teman-teman mahasiswa dan juga para pengurus Karang Taruna di Kelurahan Kembangan Utara Kita akan berbincang ringan mengenai kebangkan dan keuangan sariah Sebagai solusi di tengah pandemi COVID-19 Sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali yang mengeluh ya mengenai kondisi keuangan di tengah pandemi saat ini Kita coba melihat salah satu sudut pandang dari keuangan sariah Bagaimana keuangan sariah ini idealnya dan semestinya harusnya bisa menyelesaikan krisis ya dari sisi keuangan dan nanti secara luas secara ekonomi Nah, mengapa keuangan sariah? Pertama tadi saya lihat lagi apa yang dikatakan Budian bahwasannya Kenapa kita belajar keuangan dan pembangunan sariah itu bukan kita fonatisme ya atau membahas satu agama tertentu Bukan sama sekali Tapi kita melihatnya adalah sebagai sesuatu hal yang ilmiah Karena sebagaimana kita belajar dan kita mungkin sendiri juga alami Bahwa tahun 1998 kita krisis Asia Kemudian tahun 2008 krisis subprime mortgage di Amerika Kemudian yang unik di 2020 dan masih berlangsung sampai sekarang Ya ada krisis juga tapi perbedaannya adalah Tahun 1998 dan 2008 disebabkan oleh instrumen keuangan Tapi di tahun-tahun ini krisis keuangan disebabkan karena pandemi Tapi kalau kita lihat krisis keuangan sudah seperti sebuah siklus ya Terlihat sistematis karena memang terjadi secara periodikal gitu Nah kalau kita lihat dari penelitian ya saya coba diaparkan yang apa yang ilmiah gitu ya Bahwasannya riba ya kalau kita kenal apa masalah riba ya atau masalah pengambilan bunga dalam aktivitas perbankan Nah ini juga salah satu menjadi salah satu stimulus ya yang mendorong terjadinya krisis dan juga kerusakan ekonomi gitu ya Ini banyak penelitiannya maupun buku textbook Ini salah satu ini juga buku hara-haram tahun 2002 mengenai krisis Asia gitu Nah kalau kita belajar secara tekstual Mohon maaf ini kita belok dulu ke ekonomi makro jadi biar pandangan kita luas dulu Jadi nanti diharapkan kita menerima keuangan sehari ini sebagai solusi Jadi kita lihat dulu data secara ekonomi makro Bahwasannya mungkin sepemahaman kita yang mencetak uang ya atau yang membuat money supply di perekonomian itu adalah bank sentral gitu ya Dalam hal ini BI gitu kan Nah tapi pada realitasnya ya yang menstimulus atau yang menyumbang money supply ya atau jumlah-jumlah uang yang beredar itu adalah ternyata bank komersial Kalau teman-teman paham jadi apa seperti BCA ya kemudian bank mandiri dan bank-bank lainnya semua itu sebenarnya turut menambah money supply Atau dalam tanda petik ikut menciptakan uang dalam bentuk digital Kalau di Indonesia penggandaannya bisa sampai 20 kali karena kebijakan dari Bank Indonesia itu biar wajib minimumnya Atau fractional reserve-nya itu ada di angka 5% Sedangkan di Amerika itu syarat pencadangan minimumnya 6% Sehingga penggandaan jumlah uangnya itu yang beredar di negaranya itu bisa sampai 16,7 kali dari uang kertas dan uang koin yang ada di negara tersebut Kemudian di Saudi datanya agak susah tapi cuma saya cari dari teman yang terjadi salah satu di bank di timur tengah Beliau menginfokan bahwasannya diri wajib minimum sana akan rata-rata 30% Sehingga juga ada penggandaan 3,3 kali Dan secara rata-rata seluruh dunia uangnya bisa berganda sampai 9, sampai 10 kali Nah ini kalau kita ambil data secara ekonomi makro jumlah uang yang beredar ini khususnya di Indonesia Ya sumbernya dari trading ekonomis diambil dari Bank Indonesia Jumlah uang yang beredar itu ada M0, ada M1, dan M2 Jadi jenis-jenis uang ini semuanya mengalami trend peningkatan yang luar biasa ya Ini M0, ini M1, dan juga ini M2 Jadi jumlah uang terus bertambah ya Dan kalau kita lihat di sisi lain Di lawannya yaitu kalau kita lihat pertumbuhan GDP kita cenderung stagnan Bahkan di saat kondisi-kondisi krisis seperti tahun 1998 Dan juga 2020 bulan Juli dan September Itu pertumbuhan GDP kita negatif ya Nah kemudian kita tahu juga Kalau tadi di sisi keuangan ya Nah di sini kan idealnya harus berbanding lurus dengan sektor real gitu Kalau kita lihat sektor real Manufacturing utilization atau kapasitas terpasang dari pabrik Jadi kalau kita bayangkan itu jadi pabrik kelapa sawit, pabrik gula Itu kan ada kapasitas yang terpakainya gitu ya Jadi dari 100 ton per jam misalkan kapasitasnya Nah paling yang terpakai hanya 80 ton per jam Jadi ada dikisaran 70-75% dari kapasitas pabrik Artinya cenderung di sektor produksi cenderung stagnan Gitu kan Nah kemudian ternyata masalah ekonomi makro ini tidak hanya dialami oleh kita ya Nah ini terbukti lihat tingkat pertumbuhan GDP Ini cukup sistemik permasalahannya Negara ketangga juga kurang lebih trendnya sama ya Baik di Indonesia, Filipina ataupun Malaysia Jadi bukan hanya permasalahan di Indonesia Nah apa akibatnya? Akibatnya adalah tadi jumlah uang yang beredar kita harus bertambah Ya kan kemudian di sisi faktor produksi cenderung tetap Ya petani kalau nanam jagung dengan lahan 5 hektare Ya produksinya akan segitu-segitu aja ya Atau juga pabrik tadi dengan diutilisasi 75-80% Juga produksinya akan cenderung stagnan gitu Kecuali tambah unit baru kan gitu Nah dampaknya apa? Kita tahu hukum supply demand ya Hukum ekonomi bahwa ketika jumlah uang yang beredar Bertambahnya dengan tidak diikuti dengan faktor produksi Maka harga-harga akan naik Dan ini juga sering kita rasakan Dan juga inflasi itu udah setiap tahun Pasti mengalami inflasi kan gitu Nah di sisi aset Idealnya uang-uang itu yang beredar kan harus di backup oleh real asset ataupun emas Karena kalau ekonomi collapse agar ada yang backup Nah disini kita lihat dari data Yang saya dapatkan bahwa cadangan emas di Indonesia hanya sebesar 78,57 ton Atau equivalent 71 ribu miliar gitu Nah cadangan emas ini dibandingkan dengan jumlah-jumlah uang yang beredar Hanya sebesar 1,05% Ya artinya memang ekonomi secara sistem sangat fragile Sangat rapuh Karena tidak di backup atau didukung dengan asset real Ataupun logam mulia yang sepada nilainya Nah kita masuk ke materi ya Masalah-masalah Perekonomian tadi Kita sebagai masyarakat awam ya Teman-teman mahasiswa Sebagai masyarakat sipil gitu ya Dan juga teman-teman karantaruna gitu Terus kontribusi apa yang bisa kita lakukan Ya untuk negara Atau simpelnya Apa solusi yang bisa kita lakukan untuk Keuangan keluarga kita sendiri gitu Nggak bisa jauh-jauh secara nasional Kan kalau kita secara keluarga saja udah bisa Memberikan solusi sendiri Maka otomatis nanti secara makro dan secara nasional Itu kita akan tumbuh dan akan ditop Halo Halo Pata maaf Suaranya Nggak Ya halo Ya oke Ya mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar Mengenai bank syariah gitu Saya ingin mengalir aja Perbedaannya dengan bank konvensional Bahwa saya di bank syariah Investasinya harus halal gitu ya Maksudnya Sudah bisa Bank syariah mendanai proyek-proyek Seperti minuman keras gitu ya Atau minuman halal itu tidak bisa Kemudian Di bank syariah prinsipnya bagi hasil Jual beli atau sewa Dan tujuannya profit dan juga tolong-nolong Ya kemudian hubungan dengan masabahnya Juga hubungan pemitraan Kemudian dari sisi struktur juga Di bank syariah ada Dewan pengawas syariah Dimana ini tidak terdapat di bank konvensional Nah akat-akat Di bank syariah banyak ya Mungkin ini juga yang membuat Saya juga Ini saya juga ketika mengajar kelas perbankan syariah Barusannya banyak sekali yang harus dijelaskan Nah Pada kesempatan Pak Eko ya sedikit sharing Pak Eko Pertama Di sini kan bank syariah ya Sangat Kalau tidak Sangat banyak banget Persyaratannya dengan beberapa Memenuhi syarat dengan syariah Ya berbanding beda konvensional Mungkin sedikit sharing gitu ya Mungkin sedikit bahasa dan sebagainya Sekarang pun Konvensional Banyak yang mengeluarkan produk Atau sekuritas Seperti reksadana yang Memelengalikan syariah Ini Pak Eko Tama Ya seperti Sekuritas Manulev Dan Skruder dan sebagainya Dia banyak-banyak produk syariah Yang mengeluarkan Dengan Blue chip seperti Sampurna Yang berbau Dengan rokok Ataupun sebagainya Pak Eko Tama ya Di sini Jadi Patokan bank konvensional Untuk bersaing sama bank syariah Padahal satu sisi bank syariah Itu adalah anak perusahaannya Bener ya Pak Eko Tama Jadi sedikit sharing Dari saya mungkin itu Pak Eko Ya terima kasih Pak Zed Memang ini fenomena syariah Sangat booming sekali Yang ada di Indonesia Bahkan di Eropa pun Yang mayoritas Non-Muslim gitu ya Mereka banyak gunakan Verona-verona syariah Sekalagi memang bukan karena Konatisme satu agama Bukan tapi karena memang Ini ada Salah satu sudut pandang Yang berbeda Yang melihat bahwasannya Keletihan Kondisi ekonomi saat ini Sepertinya kita harus cari obatnya Sepertinya kita harus Secara alternatif Ataupun solusi lain Yang juga Tidak hanya berdampak Kepada ekonomi Tapi juga Paling tidak Aman secara Keuangan keluarga gitu kan Karena prinsip ekonomi syariah Ini kan Tidak menjamin ketayaan gitu Tapi ekonomi syariah Adalah menjamin Keadilan dan kenyamanan Penggunanya gitu Maka memang Gak heran Kalau bank konvensional Dan juga Perusahaan-perusahaan blue chip tadi Seperti Sampurna Ataupun Banyak lah jarum dan lainnya Juga banyak mengeluarkan Bank syariah Ataupun Fintech Ataupun startup Yang berbau syariah Jadi memang ini Sangat booming Terima kasih Di Asia Pasifik ini Sekarang sangat tinggi Dengan beberapa profit Dan beberapa keuntungan Yang menggunakan syariah Malah sekarang Konvensional sedikit berkurang Jadi gak semuanya Syariah itu adalah Di dalamnya adalah Orang-orang muslim Dan sebagainya Tapi juga banyak Yang mungkin agamanya berbeda juga Menggunakan beberapa Sekuritas yang berbau syariah Karena saat ini kan Yang dilihat adalah Kita menaruh uang Atau menabung itu Mendapatkan profit Sehingga tidak menjadi Sebuah keuntungan yang Berbau dengan Ribah dan sebagainya Tapi lebih mengatakan itu Bagi hasil Ya Pak Ikutama gitu Saya pernah ditempatkan Di cabang Sekarang ya Di bank syariah sebelumnya Itu juga memang Nasabah kita Atau customer base kita Kebanyakan Penjual toko emas Mereka senang sekali Ke bank syariah Kadang kalau main Itu bisa sampai setengah hari Ngobrol-ngobrol Sama transaksi juga di kita Mereka terlihat sangat nyaman Bertransaksi dengan kita Jadi gak membedakan Agama Ataupun Apapun Bener Pak Karena prinsipnya Kalau yang saya lihat Karena perbankan syariah Atau yang berlandaskan syariah ini Lebih kepada Sustainability Kemudian Ini kaitannya Erat dengan Green Finance Karena nanti Kedepannya Ini hubungannya dengan CSR juga Jadi Gak menutup kemungkinan Proyek-proyek Atau Investasi Yang berhubungan Dengan Green Finance ini Yaitu Proyek-proyek yang peduli Terhadap lingkungan Nah ini Sesuai banget Dengan Kaidah dari Syariah ini Karena lebih kepada Mementingkan Kesejahteraan Umat Dan untuk Menjaga lingkungan Terima kasih Budian Saya ingin juga OJK sekarang Sudah mulai Mengimplementasikan Budian Atau regulator Bahwa Memang ada program Yang namanya Sustainable Finance Jadi konsep Green Finance tadi Dengan anggota bank Untuk beskoper itu Ada 9 anggota bank Yang mayoritas itu Memang bangsa Ria Jadi itu Jadi kita Implementasinya Atau prakteknya Di perbankan adalah Kita kalau mau ngasih Pembiayaan Atau ngasih kredit Ke nasabah Di bidang perkebunan Misalkan Nah itu kita harus Harus benar-benar Checklist Dan lihat benar-benar Jadi perkebunannya Sesuai dengan Konsep Sustainable Finance Gak boleh Ada yang namanya Buka lahan Dengan cara bakar hutan Atau Pursi pupuknya Seperti apa Yang melanggar Melanggar SOP Atau Kita akhirnya gak bisa kasih Pembiayaan Atau bank Tidak bisa selalukan Kredit Yang belum menerapkan Prinsip Sustainable Finance Kita akan dilanjut Pak Oke lanjut saya Mungkin tinggal 2-3 setelah terakhir Implementasinya mungkin Ini banyak yang nanya Karena banyak juga pengusaha Ataupun kita sebagai pebisnis Mungkin teman-teman mahasiswa Atau teman-teman karantaruna Yang terkena dampak Karena COVID Menarik ya Kalau tahun 98 Yang terkena dampak adalah Atau yang menjadi bantalan Kerekonomian adalah UMKM Sekarang kebalikannya nih Di tahun Apa 2020 Ya versus yang Justru yang terkena dampak Signifikan adalah Yang SMI Atau yang UMKM Nah salah satu view Yang saya bisa bawa adalah Banyak yang Juga masih survive ya Di apa Nasabah-nasabah Di Bank Sari Karena Yang utama adalah Dia Cash flow-nya match Cash flow-nya match Jadi memang ketika Ada Apa Pemasukan gitu ya Dan dia juga Cash flow-nya ya Ketika ada cash in Cash out-nya juga Mereka keluarkan gitu Tapi ketika gak ada cash in Atau cash in-nya berkurang Ya prinsipnya Ya match cash flow itu kan Harusnya cash out-nya juga berkurang Atau tidak bayar juga gitu Nah ini di Konsep salah satu Aftar Bank Sariah ini memungkinkan Jadi kalau misalkan Ada Tukang Somai gitu Jadi offset-nya biasanya Perbulan 5 juta gitu Nah bayar angsuran Ke Bank Sariah Katakanlah dia punya Cicilan 1 juta gitu Atau Nisbahnya atau rasionya 20% Ya dari pendapatan usaha Nah Kalau di Bank Konvensional Ketika usahanya Tukang Somai tadi turun Ya jadi Misalkan katakanlah Setengahnya jadi 2,5 juta gitu Nah mereka bayar angsurannya Ke Bank Konvensional Juga tetap 1 juta gitu Tapi kalau di Bank Sariah Yang kita ikat adalah Rasio gitu Jadi 20% tadi Jadi kalau pendapatan Apa Tukang Somai Setengahnya Ya tinggal 2,500 juta Terus karena pandemi mungkin Nah mereka juga Bayar angsurannya Ke Bank Sariah Hanya Sebesar 20% Dari 2,5 juta ya Atau sebesar 500 ribu Jadi ikut turun Begitu juga ketika pendapatan naik Maka mereka bayar Bagi hasilnya juga ikut Ikut naik Nah ini yang menurut saya Lebih Sangat esensi Di kondisi pandemi Bahwa Bukan Kita dapat Uang besar Atau Dapat Dana hit and run Dana cepat gitu Bukan Tapi adalah Tadi soal keadilan Dan kenyamanan Itulah yang membuat bisnis Lebih sustain Makanya di kondisi Struggle seperti ini Ketika structure Modalnya Satu perusahaan Satu bisnis Itu benar Maka harusnya Pandemi tidak terlalu berdampak Gitu Kemudian Ada juga yang namanya Tadi namanya Akad Musyarokah Atau yang sebelah kanan Saya lihat warna merah Ada pun yang sebelah kiri Akad Murabaha Itu adalah kaitannya Dengan suku bunga Ya 98 Ketika suku bunga Melonjak Ikut naik Maka angsuran Nasabah juga Karena skemanya adalah Floating Floating rate Atau bunga mengambang Bisa berubah-ubah Nah maka kaget Ketika suku bunga naik Angsurannya tiba-tiba tinggi Gitu Nah kalau di Bangsariah Di akad Murabaha Karena sistemnya Apa jual beli Jadi harganya fix di awal Ketika kita kafe rumah Ya harga rumahnya Satu M Harga jualnya Bangsariah Maka Kita juga bayarnya Adalah satu M Walaupun suku bunga naik Suku bunga turun Itu tidak berpengaruh Jadi yang di Cap atau yang dijaga Adalah harga jual tadi Menurut saya dua akad ini Yang perlu Teman-teman pakai Ketika teman-teman Ingin memulai Bisnis Ya ataupun yang sudah punya bisnis Juga bisa mengalihkan Pendanaannya melalui Akad-akad di Bangsariah Ini cukup menarik Ya kemudian Betul banget Pak Itu menarik banget Karena kalau Saya tambahkan sedikit Terkait dengan Pendanaan Yang ada Untuk startup Saya rasa itu Sedikit ada Unsur dari Syariahnya Karena yang namanya Startup itu Didanai oleh Joint Venture Nah si Joint Venture ini Menyatakan bahwa Hampir sama Konsepnya Yaitu Tidak ada Yang namanya Memberatkan Jadi tergantung dengan Jumlah omset Yang dimiliki Kemudian Persentasenya Hanya seperti itu Jadi memang konsepnya Sama dengan secara Keuangan syariah tadi Memang banyak juga Masih-masih-masih kita Juga yang Mulai Mengeliat Membuat startup Dan didanai oleh Model Ventura Dan ini juga yang diikat Adalah rasionya Atau Isbahnya tadi Makanya Itu keren lah Dan juga Si perusahaan Pemberi dananya Juga ikut In charge Artinya di bisnisnya Juga bisa ngasih masukan Itu memang yang terbaik Betul Silahkan Pak Sisi ketika kita Atau kita sebagai pengusaha Butuh dana Nah kemudian Ketika kita Sekarang kondisinya adalah Kita sebagai surplus unit Atau kita Kondisinya sedang Banjir liquiditas Atau kebanyakan uang Mau diapain Tadi kita butuh dana Sekarang kita Kebanyakan dana Nah saya juga Mau memperkenalkan Satu skema Ini sebenarnya konsepnya Investment Banking Keren banget Ini justru Malah diterapkan oleh Tintek syariah Yang bank syariah Sebenarnya mau miru Skema ini Tapi banyak hurdle Banyak tantangannya Bahwa memang Karena terikat oleh Peraturan regulator Dan lain sebagainya Maka butuh waktu Dan milestone yang cukup panjang Dan dibantu juga Banyak lembaga Tapi Maratnya fintech Khususnya fintech syariah Yang sekarang-sarang ini Justru sudah Mengimplementasikan Dan bisa dibilang Sukses Kredit macetnya Bahkan nol Kemudian juga Sekarang banyak yang mulai Fundernya atau yang Mendanai juga Sudah mulai banyak Dan Nasabah yang membutuhkan Selain kebang syariah Mereka juga sudah mulai Mencari fintech syariah Apa namanya Kalau kita Apa bahasa sederhananya kan Kalau kita tahu Peer-to-peer lending Atau Konsep burun dana Jadi ada satu project Itu di platform A Misalkan Nah kita Kalau memiliki Kebencian likuiditas Atau kelebihan dana Kita bisa investasikan Uang kita Di Platform tersebut Jadi Kalau secara Ya tentunya secara Keuangan keluarga juga ini Akan jauh lebih sehat Karena pertama Biasanya Imbal hasilnya jauh lebih tinggi Daripada deposito Yang mungkin hanya 4 Atau 5 persen 6 persen itu sudah tinggi banget Tapi di Ujroh Atau ya Atau imbal hasil Di fintech syariah ini Bisa sampai 15 persen Kepada si pendana Kalau kita Tadi kebanyakan uang Itu dari sisi individu Kemudian dari sisi ekonominya Adalah Kita bisa memanfaatkan Idle money Atau uang-uang yang Gak terpapai kita Untuk Kita putar Di dalam perekonomian Jadi daripada tadi Pemerintah cetak uang lagi Atau bank komersil Cetak uang lagi Akibatnya tadi Hari-hari pada naik Dan Puncaknya adalah Ketika bubble Kemudian banyak negara yang Krisis Venezuela Argentina Apalagi Zimbabue Dan seterusnya Kena dampak yang Sangat signifikan Mending kita Kita mulai apa Memberikan subangsi Bagi negara Kalau yang bingung kan Gimana Salah satunya dengan Cara-cara seperti ini Kita investasikan Idle money kita Di dalam Platform Sariah ini Untuk mendanai Satu proyek Dan ini juga Sudah proven Sudah ada juga yang Sudah banyak lah Yang berlisensi Dan juga diawasi oleh OJK Ini kalau gak salah Binaannya Pak Tama juga ya Yang bikin fintech Sariah Oh bukan Kalau ini Ambil Salah satu fintech Yang udah besar lah Jadi banyak teman juga Yang sudah Pindah ke sana Tapi sebagai karyawan Karena sudah Besar Bahkan dia rencananya Mau beli bank Perpeditan rakyat Mau beli BPR Sariah gitu Amin gitu loh Pak Punya fintech sendiri Amin Pak Iya itu Fintech ini Sangat ini Pak Menarik ya Pak Karena dengan Pembagian investment Dan atau keuntungannya Lumayan cukup besar Dibanding beberapa produk Yang sudah ada di Perbankan Salah satunya di konvensional Seperti Produk reksadana Obligasi dan sebagainya Fintech ini investmentnya Di beberapa Mungkin beberapa Ini Pak ya Bukan perusahaan blue chip besar Mungkin ya Pak ya Benar Pak Yang baru-baru ya Pak Pak Eko Tama Betul Kebanyakan pendanaannya Dari modal Ventura Dan juga Founder-foundernya Biasanya dari Apa mereka yang dulunya Bekerja di bank asing Pak Amzad Kemudian pulang ke Indonesia Jeli melihat peluang Fintech ini Salah satunya Mereka coba mendirikan Dan juga mereka Bermain aman Biayanya invoice Dari bohir-bohhir Atau dari pemberi kerja Yang memang sudah punya Bonafiditas Jadi yang dibiayai Sebenarnya proyeknya Ujung-ujungnya Misalkan proyeknya Sebenarnya proyeknya PLN Proyeknya Pertamina Jadi kita sebagai founder Juga merasanya aman Nah ini Pinter sekali nih Apa Ini poin penting Buat teman-teman Millenial semua Melihat ini Sebagai peluang Peluang buat Nanti bikin Skripsi Atau tesis Kemudian peluang usaha Kajian ini masih belum Terlalu banyak Untuk dikupas Jangan kajian tuh Ngomongin tentang Kinerja perusahaan Ngomongin tentang Leadership Pengaruh kepemimpinan Tapi yang kayak gini-gini nih Nambah literasi Buat teman-teman Atau adik-adik tingkatnya Biar lebih Pohamannya Lebih luas Betul Budian Jadi kebanyakan Customer saya di perbankan Itu Malah usianya Di atas 40 Yang sudah mature nih Rata-rata menyiapkan Legasinya Padahal satu sisi Kalau saya lihat ya Untuk yang muda-muda ini Untuk jangka panjangnya Sangat bagus Nabung gitu ya Kita bisa manfaat Untuk melanjutkan pendidikan Untuk berumah tangga Dan acara pun Resepsi pun bisa dipakai Jadi sayang sekali Kalau muda-muda ini Dipaksakan kalau bisa Minimal Mau 50 ribu 100 ribu per bulan Itu sangat bagus Ya karena nabung itu Dikatakan bukan Kategori wajib Seperti utang Ya tapi harus ada Walaupun kecil Ya dengan resiko Yang kita gak tahu ke depan Seperti pandemi ini Dan mungkin Bisa membantu Sekilir-keliling kita Dengan tabungan itu Betul ya Pak Eko Betul Betul Pak Eko Lanjut Pak Eko Ya jadi Yang berpikir negatif dulu ya Jadi kalau ada fintech Itu bukan Tidak melulu pinjol gitu Karena fintech itu Banyak luas ya Dan juga Memang literasi keuangan ini Kita harus Benar-benar Paham dulu ya Kita naruh dana Atau Menginvestasikan uang kita Itu dimana gitu Kalau bisa juga kita Kenal dengan Foundernya dulu Dengan rekrutasinya Di media sosial Dan seterusnya gitu ya Jadi Memang Apa kita harus Pertama pahami juga Produk dan juga Fintechnya Apakah itu Persupear lending ya Ataukah crowdfunding gitu ya Ataukah memang Murni pinjaman online gitu Nah itu yang harus Hati-hati adalah Yang belum Berizin dan belum Diawasi oleh OJK Gitu Tapi kalau yang sudah Berizin dan diawasi Ya itu Jauh lebih aman Bahkan di Ini salah satu Perusahaan Pintech Sariah yang saya Halat ini adalah Mereka pintar banget Karena mengambil Kue perbankan Yang memang itu Kreditnya sehat Jadi model bisnis perbankan Yang sehat Kreditnya Itu jarang sekali macet Mereka bawa Mereka khusus bisnis Di bidang itu aja Nah itu Keren banget Bahkan Rasio kredit macetnya 0% disana Jadi nih Jangan berpikir negatif Mengenai pinjol Jadi balik lagi Pintech adalah Luas dan kita harus Paham banyak literasi Dan salah satu Yang saya bawakan Ini adalah Konsepnya Peer-to-peer Landing di platform Sariah Bahkan Seperti yang Saya tadi cerita Bahkan Bang Sariah juga pengen Ngambil kuenya ini Tapi Karena itu ya Perbankan High regulated Industry Jadi banyak peraturan Banyak regulator Yang melototin Jadi akhirnya Lebih butuh waktu Lebih lama Untuk ikutan Atau makan kue ini Oke jadi Kesimpulannya adalah Pastikan ya Kita sebagai Bisnis Ataupun kita sebagai Sebagai pribadi Sebagai individu Kebutuhan dana kita Dalam bisnis Bisa didapatkan Melalui bank Atau lembaga keuangan Sariah Yang tentunya tadi Kita menjamin kekayaan Tapi paling tidak Di kondisi pandemi Seperti ini Memberikan Kenyamanan Atau prinsip keadilan Sehingga lebih Nyaman Lebih sustain Dalam kita Berinvestasi Kemudian yang kedua Jika kita Memiliki kelebihan Danah Atau kita sebagai Supposed unit Kebalikannya tadi Maka Perlu dicoba nih Ada salah satu Pilihan narit tadi Yaitu platform Vintech Syariah Saya sebut aja Brandnya ya Yang tadi Saya presentasikan itu adalah Brandnya Alami Syariah Jadi bisa diintip Webnya Ataupun Instagramnya Itu isinya Anak-anak muda Yang memang Tentunya Well educated Dan juga Punya pengalaman juga Industri perbankan Bank asing Dan lain sebagainya Jadi memang Secara kapabilitas Juga oke Dan mumpuni lah Untuk teman-teman bisa Menginvestasikan Dananya disana Atau biasa disebut Dengan istilah Impact investing Dana-dana idol kita Daripada gak kepake Mending kita buat Puter Roda ekonomi Kita juga dapet Imbal hasil yang Lumayan Dibandingkan dengan Deposito atau Instrukan sejenis Oke mungkin itu Budian dari saya Mantap Makasih ya Pak Jadi nambah Literasi terkait dengan Perbankan Syariah Ini ada Pertanyaan Pak Dari anak Dosen pembimbing Bapak Dari Indah Triani Pak Tama yang terhormat Perbankan Syariah itu Berarti ada fungsi pendanaan Juga kan Pak Nah untuk yang dinanakan Jenis perusahaan apa saja Pak Kalau startup-startup baru Itu Apakah termasuk juga gak Pak Makasih Pak Dosen Oke Terima kasih Binda pertanyaannya ya Jadi menarik banget nih Perbankan Syariah Pendanaan gak gitu Mungkin pendanaan dari sisi Sina Sabah ya Atau dari sisi perusahaan Pendanaan untuk mereka Dari sisi Bank Syariah Artinya kita kasih Pembiayaan Tentunya ada kan Karena Aktivitas perbankan Kan kita dari Pembiayaan Sampai kita menyalurkan Pastinya ada Syariah juga ada Nah memang Untuk jenis-jenis perusahaan Yang kita bisa masuk Kalau untuk startup itu Sejauh ini Belum ada pengalaman Menganai secara langsung Gitu Memang setiap bank Punya karakteristik Dan juga punya Risk acceptance Kriteria yang berbeda-beda Ada bank yang senangnya Biayain Kontraktor gitu ya Atau biayai manufaktur Tapi ada juga yang Bank-bank yang senangnya Biayai persubunan Atau biayai Di industri lain gitu ya Nah biasanya Masing-masing bank Punya karakteristik sendiri Atau bank jepang misalkan Hanya mau biayai Grup-grup dari jepang Atau anak perusahaannya gitu kan Karena dia ingin menciptakan Satu lingkungan Usaha yang Inilah yang sustain Nah kalau untuk startup Memang Berdasarkan pengalaman Selama ini belum ada Ya kita biayai Hanya kalau Kerjasama lain ya Misalkan untuk paymentnya Ya kerjasama pembayaran Atau untuk rekening Itu bisa Tapi kalau Untuk penanaannya Itu Nature-nya adalah Biasanya perusahaan startup Ke modal Ventura Atau sebelum itu Jadi Mindstone-nya adalah Pasti modal sendiri dulu kan Startup ya Modal sendiri Kemudian selanjutnya Ada yang disebut Angel Investor Atau Ya investor perorangan gitu kan ya Yang apa Yang orang-orang kaya Gak mau kelihatan duitnya Karena kan Nyari-nyari perusahaan startup Itu juga Nah setelahnya Baru mereka Biasanya pitching Atau presentasi Ke perusahaan Perusahaan Itu Pencek capital Ya kan Nah makanya Ketika disuntik dana Ya besar Mereka bisa rekening lagi Operasional lagi Jadi memang Saat ini Belum tepat ya Kalau Perbankan Biayai perusahaan startup Karena tadi Dikait dengan Regulasi yang High regulated Dan juga Appetitenya Saya rasa belum kesana Karena bank Biasanya juga cari Yang aman lah Yang udah menghasilkan Udah jelas Case flow-nya gitu ya Kalau startup Butuh Jenis Sumber pendanaan lain Bahasanya Bahasanya Bahasa di startup Di Hanji Piong sama Namdosan Udah biasa pak Ada denger tuh pak Ada pitching Ada Angel investor Ini kayaknya udah ngerti nih pak Cuma implementasinya aja yang belum Betul Yang prakteknya di lapangan Mantap Mantap pak Ada lagi pak yang mau dipresentasi Ya sudah Baik Cukup menarik Yang menjadi highlight dari Keuangan syariah itu Yang saya Terima dari tadi itu Adalah Rasa nyaman Sama keadilan Jadi Kayaknya cocok nih Kalau saya jadiin pacar nih ya Keuangan syariah Ada rasa nyaman Ada rasa adil Berikutnya Saya masuk ke presentasi Dari yang saya punya Dari yang saya punya